Ya pemirsa, Pusat Kesehatan Hewan Ragunan, Jakarta Selatan merawat ratusan kucing liar ataupun kucing yang ditelantarkan pemiliknya. Selain mencegah penyebaran rabies, Puskeswan juga melakukan sterilisasi guna mengendalikan populasi kucing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengencarkan pencegahan penularan penyakit rabies lewat kucing liar seperti menirikan shelter khusus kucing liar di Pusat Kesehatan Hewan Ragunan, Jakarta Selatan. Tak hanya mencegah penularan rabies, shelter Puskeswan juga menyediakan layanan sterilisasi guna mengendalikan populasi kucing. Dua ratusan kucing telantar dirawat di tempat ini. Ratusan kucing tersebut merupakan kucing liar maupun ditelantarkan pemiliknya. Dari warga di Jakarta Selatan misalnya, jadi pemilik ini dia melaporkan kepada Sudin KPKP atau kepada tingkat kecamatan bahwasannya ini ada kucing terlantar, ada kucing liar yang memang harus diserahkan. Jadi nanti tim dari wilayah itu akan mengambil kucingnya di lokasi kemudian akan dibawa ke sini. Sebelum dimasukkan ke dalam shelter outdoor, kucing akan disterilkan terlebih dahulu. Langkah ini untuk menekan populasi kucing liar. Petugas Puskeswan juga rutin memantau kesehatan dan kondisi kucing. Kucing di sini sudah disteril, di shelter outdoor ini sudah disteril. Jadi kalau yang di indoor itu belum disteril. Kemudian kalau memang mereka, kucing-kucing piaraan ini yang ada di shelter ini sakit, segera hubungi dokter yang ada di Puskeswan, yang ada di dalam kantor untuk mengubati. Guna menjaga kebutuhan nutrisi, tiap harinya petugas menyiapkan sekitar 20 kg makanan basah dan kering. Makanan ini diberikan dua kali, yakni pada pagi hari dan sore hari. Masyarakat dapat mengadopsi kucing dari tempat penampungan ini. Namun, proses adopsi cukup ketat agar kesejahteraan kucing terjamin. Cawan adopter wajib memenuhi beberapa persyaratan, yakni wawancara dan survei kelayakan mengadopsi. Sebastian Gimas, JPMTV, Jakarta.